Tadi kita tuh space bangku aja banyak Jadi kalo duduk dimana aja bisa, sekarang tuh kita mesti milih-milih Bener sekarang Puji Tuhan apa gak dengan kamu? Engga sebenernya Gue iya kalo gue Karena pendetanya dulu caputnya puji Tuhan Pendetanya sih puji Tuhan pasti kan Makin banyak uang jemaatnya yang dimakan soalnya kan Jadi kalo kita nih sebagian jemaatnya Susah masuk-masuk gang gitu lah Oh gak suka gereja yang di dalam gang, jelek maksudnya Gereja yang gak di dalam gang Mending kita gak di gang Tapi di daerah pabrik Tapi ini ada tembok doa dia Serius loh Bagus, bagus, bagus Itu menginspirasi loh Tapi kalo kita ke rumahnya doa disitu juga boleh gak sih? Pengen nyatu dong mimpinya gitu Boleh gak? Lu ukur mega dari mana? BDI Shalom saudara semua di rumah ya Dimanapun kalian berada Selamat datang lagi di podcast Brave Talk ya Ini episode keberapa Manu? Tau gua lu gak inget berapa Tapi kita masih di season 3 harusnya Masih di season 3 Menuju Brave Talk Live ya Iya on-site Wow 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 On-site Kita lagi mengajak para pendeta-pendeta yang paling berani Iya Semoga mereka berani Iya kan? Iya Tapi susah Harusnya berani sih Tapi susah karena menurut gua terlalu Oh lol Lu tuh bikin kapain sih lu youtube baru 13 ribu Lu bikin acara on-site kan tolol ya makanya Gua udah ketemu banyak investor Pasti mereka bawa tamu banyak Gua yakin banget Gua yakin banget Jadi kalo yang tadi marketnya kita bilang anak-anak muda Gua rasa ini akan dipenuhi sama banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu Harusnya gitu sih Tapi gua bacain komentar-komentar karena Ya tapi sebelum itu Kalo panas-panas segini Wel Enaknya tuh minum teh bau Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Udah lah 10% sih boleh Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada sponsor Gak ada sponsor sih Kita juga Ngendangnya bukan bintang tamu Kita cuma ngundang tamu doang Karena dia bukan bintang Oh iya iya Jadi kita gak perlu Katanya sekelas koandre gitu ya Harusnya Sama-sama Sama-sama pendeta terlalu bayi aja sih Oh sama kayak Marcia Manopo yang udah ngelain gak terkenal itu juga kan Sebenernya kesamaannya dari orang ini adalah Dia juga sekolah teolog Oh teologi juga Belum lulus Jadi masih kemungkinan tidak lulus dong Tapi abis itu bisa jadi langsung pendeta Beda Pendeta tuh beli ya Bukan Pendeta itu diangkat oleh institusi gereja Tapi ada calonnya gak kayak sim A sim B gitu kok Maksudnya? Ada calon-calonnya gak biar langsung foto langsung mendaftar Enggak lah Enggak ada Gue nanya doang Yang tidak lulusan teologi bisa jadi pendeta Bisa karena pendeta yang mengangkat adalah institusi gereja Sekolah teologi gelar ke akademik Berarti walaupun gak sekolah teologi bisa jadi pendeta Kalau gerejanya mau mengangkat dia untuk jadi pendeta Oh berarti mudah ya Maksudnya Lu tinggal Ada istilah pendeta kejadian sama pendeta keluaran Apa bedanya? Silahkan dijawab Yang lulusan teologi pendeta keluaran Keluar sekolah teologi maksudnya Kejadian Kejadian tiba-tiba jadi pendeta Jadi-jadian pendeta gitu loh Pendeta jadi-jadian Kak Eco gak setuju sama yang gak sekolah teologi dan jadi pendeta berarti? Lebih baik dia sekolah teologi lah untuk jadi pendeta Seperti itu Berarti Kak Eco gak suka Iya Gak suka juga Lebih baik Lebih baik Tapi kalau misalkan udah ada kejadian nih Pendeta yang udah jadi pendeta tanpa sekolah gitu Gimana? Contoh di gereja lokal gue sendiri ya berarti pendetanya sekarang kan sudah mengambil sekolah teologi juga Oh setelah jadi pendeta? Setelah jadi pendeta Jadi maksud gue kalau misalkan lu pendeta belum sekolah teologi lebih baik ya lu sekolah teologi Berarti kalau ada pendeta yang gak sekolah teologi terus kotba Kak Eco gak mau dengerin Enggak juga Enggak juga dong Kalau misalkan gue duduk sebagai jemaat untuk denger kotba Kalau diizinkan untuk kotba ya sudah gue dengerin dong Hargai Dia takut banget kayak jopeng ya Sopan bener Makanya pasti Dia ajak sama Manuel gitu Emang gue seberani ini untuk breftok gitu yang tampil disini Tapi dari Gajamada ya kok ya Gak jauh-jauh dari Gajamada Dulu serayon lalu beda rayon Udah belasan tahun bahkan ya Di Gajamada Maksudnya tidak di Gajamada jadi udah belasan tahun yang lalu Belasan tahun Kenapa kayak co keluar dari Gajamada? Loh siapa yang keluar? Oh gak keluar Keren dulunya jemaat Gajamada Bukan jemaat Gini-gini Jadi gereja lokal gue itu GBW Duri itu Di bawah satu rayon satu C Oke Satu rayon Jadi ada GBG Gajamada sama GBW Duri Satu rayon Nah GBW Duri ini pindah rayon ke rayon 1B Kenapa pindah rayon? Masalah internal lah ya Masalah internal nih Apa tuh? Boleh tau dong? Kan kalau pekerjaan Tuhan harus kita tau juga semua Mungkin lebih tepatnya ketidakcocokan Gak cocok dengan pemimpin Oh pemimpinnya Gajamada nih Ada kenapa ketawa? Kok bisa soalnya tau? Nah gue kan di GBW Duri Nah waktu itu isinya nenek-nenek sama anak kecil Gue dapetin secara spiritual gue dapetin pelayanan di anak muda Disuruh sama gembalanya untuk cari satu rayon Waktu masih satu C Dapetlah di GBW Duri ini pindah rayon Walaupun gedungnya sama tapi beda status Nah kan gue belum nikah tuh Mau nikah Nah gue sama calon istri sepakat diberkati oleh Pak Sohana Makanya gue Jadi gue sebenernya disitu-situ aja Tapi Kaeco berarti gak suka sama pemimpin satu C Bukan Bukan dia Pas gue suka Gue omong-omong Hanya jadi sensor Terjalankan Sensor ingat Tidak cocokan lah ya Sensor gak sih ingat tadi ya Berarti Gak soalnya gue waktu jadi pengerja Dulu yang Bina tuh Kaeco Dan gue melihat Maksudnya gini Kan dia kan sempet-sempet di gereja yang lumayan besar Kan dulu kita gajah badan lumayan gede lah ya Di gereja lumayan besar Maksudnya dulu gajah badan lumayan gede lah ya Anak mudanya bisa seratusan lah Terus dia dipindahin ke Widuri Yang cuma ngelain kayak belasan gitu kan ya Iya anak GC Belasan orang lah Belasan orang Dan yang gue liat dari dia adalah Gue tuh ngeliatnya Dia tuh selalu kasih kesempatan buat orang-orang Sentolop Yang sentolop Yang menurut gue kayak Kenapa sih masih lu kasih kesempatan Kayaknya ini orang tolol Kenapa lu masih kasih kesempatan ke orangnya Dan ternyata setelah sejauh ini Gue liat orang ini lumayan Lama-lama ngembang Ngembang-ngembang Dengan yang dia Dengan yang pengajaran dia kasih ke orang itu gitu Nggak Ngembang-ngembang Ngembang-ngembang Orang masih di luar kembang-ngembang Jadi kue bolu Jadi ngembang-ngembang Progresif dia Jadi lebih mendingan lah Tapi maksud gue Pengajaran dia tuh Menurut gue Gue tuh belajar Bahwa berkat itu Nggak semata-mata Cuma dari duit tuh Dari dia juga Menurut gue Karena dia waktu ngebina gue Gue inget banget Dia masih susah Karena kan udah berada nih Dulu dia waktu ngebina gue Masih susah dia Tapi gue ngeliat Susah ya? Iya sih Bawa Supra X susah apa nggak? Supra Fit Sorry Supra Fit bukan Supra X Supra Fit Yang kalau di gas geter itu kan masih susah kan Kalau itu kan Yang spionnya bisa muter sendiri Lama-lama Ya mana? Tapi motor lu lho Tahun 2004 Tahun 2024 20 tahun lho Masih ada tuh motor? Masih ada Buang sih kayaknya Jangan buat karyawan Lu ngomongin orang Buang motor lu sekarang Motor lu juga buang Berarti sekolah teologi berapa tahun tuh? Masuk 2022 Kan S2 itu 2 tahun kan Dia harusnya udah lulus dong? Nah makanya sekarang lagi tesis Kan penentuannya di bulan Juli Apa kak tesisnya? Judulnya? Pemuritan untuk generasi Z Makanya pas gue liat kak Jusak Kancana itu Wah gue seneng banget Idola tuh ya? Sebenernya sih kalo idola Ya mungkin karena topiknya sama kali ya Jadi gak mengidolakan kak Jusak? Gak sampe mengidolakan gimana sih Maksudnya Dia seneng membahas hal itu Makanya gue baca bukunya yang apa Did God Really Say Gue baca sampe abis Lalu kita ngidolain banget kak Jusak Bagus ini Waktu dia bahas disini Bahas tentang apa? Hypergress ya? Bagus ternyata kak Econg gak mengidolakan dia Ya bukan Oh iya iya gak apa-apa deh Kalo idola gue Jusak gimana? Aldo Sistai banget Baru juga duduk Orang-orang di jam Orang-orang di jam Sebelum breath talk aja Gue udah nonton di tiktif Aldo kan Terus pas breath talk dia Semoga gue jangan diundang Pernyata kak Econg tuh mukanya mirip stand-up comedian ya? Siapa tuh? Siapa? Siapa? Lu perhatiin dah? Ada kan Yung? Siapa? Siapa? Aduh gue harus cari tau nih namanya nih Terkenal juga Nopek Bu Yung lo bakri Ari greeting dong Baru gue mau Ari greeting Mirip banget loh Mirip loh Mirip loh Lu pasti tau misalnya orangnya Coba lu cari lu deh Wik yang greeting Coba lu taruh Apa? Ardith 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 Coba dong Lucu dong Gue gak bisa gak lucu Habis mirip Ardith Lucuan gue kalo ngapain dia Jokes bapak-bapak Oh iya Tapi kenalan dulu sama Kekocok kan belum kenalan juga Kekocok coba kenalin diri dulu dong Kenalin diri dulu Nah dia kan ngomongan caceco-caceco nih Nah nama asli gue sebenernya Eko Saputro gitu Jadi Karena di kampus suka nolongin orang Nah itu dipanggilannya diplesetin Thank you Cocok Eko Cocok Eko Akhirnya muncul lah nama itu Eko Makanya gue bisa mengidentifikasi Kalo temen SMA ke bawah Pasti manggil gue Eko Nah kalo kampus ke atas Pasti manggilnya Eko Apalagi perenalanan Gue udah berkeluarga Istri satu Anak dua Tidak kebalik ya Istri cewek tapi kok Pasti dong Oh pak Istri pak Kalo berjemaat Complicated Iya Jadi Apa Complicated apa maksudnya Kenapa harus complicated Harus tertanam di satu gereja loh Emang iya dong Iya kata pendeta-pendeta gede sih gitu Waktu beberapa ini Lu kayaknya kagak setuju sama hal itu Enggak gue emang dinamis Oh dinamis Progresif Progresif gua sih Progresif gua semakin berani kayak berubah gitu Iya kalo gua Gua melayani di GB Widuri tadi kan Di tempatnya sama Tapi gua beribadahnya nemenin keluarga di GMS Di Mawar Sharon Filip Mantova Betul Suka sama Pak Filip Iya 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 Suka-suka aja gitu Gimana kalo gitu pendapat kayak co terhadap nubuatan yang salah Yang salah Lu gak bisa ngomongin Yang salah apa dulu nih Yang salah itu apa Berarti gua puter videonya Lu udah kayak Bu ngejake tuh emang ngomongnya Gua puter Ini harapan Kesalahan apa Maksudnya nubuatannya salah yang mana Kan banyak Contohnya Contoh masalah COVID Kan dia gak nubuat Dia cuma ngomong bahwa Dia Yaudah Sebenernya ada beberapa Gua nanti gua harus riset ulang Karena nubuatnya banyak yang salah Yaudah gua ke nubuatan Yang dia bilang Kan juga gitu COVID selesai setelah pasca Tapi ternyata banyak yang ngeh ya Maksudnya kita gak sebut nama Tapi banyak di komentar banyak yang ngeh siapa orang ini Iya Iya Ternyata setelah penaliti ya beliau ya Berarti ya Nubuatannya kan dia sempet ngomongkan April ya Iya April COVID akan menghilang April tahun berapa tuh 2020 Oh 2020 Tapi ternyata Dia tag dong Ya semua tag dong Oh dia gak minta maaf ya Minta maaf gak sih Enggak nih Kok bisa tag dong sih Ya bisa kan ada fiturnya Kayak gue Kayak gue Kalau urusan gitu Gua siapapun pemimpinnya Prinsip gua secara pribadi Balik lagi ke Alkitab Ujilah segala sesuatu Jadi sebenarnya Gua pun sebenarnya Tidak setuju dengan Oknum-oknum Sorry ya Misalnya oknum-oknum Yang loyalitas buta Terhadap pemimpin Makanya kadangkala Mungkin gua seringkali Dilihat Sebagai atasan di atas gua tuh Ngeliat gua kayak Orang yang Membrontak Memkritik Kayak gitu Padahal maksud gua tuh Sebenarnya Ya balik lagi Alkitab berkata apa sih Kayak gitu Seperti Jadi kalau pas khotbah Gua gak telan mentah-mentah Gua cerna Gua mengerti Di uji Dilakukan Gitu aja Berarti seharusnya tuh Jemaat-jemaat modern sekarang Harusnya kayak kecoh Pemikirannya berarti Bukan jemaat modern aja sih Semua orang Semua Kalau di alkitab selalu ada kok Maksudnya ujilah Segera sesuatu yang kamu denger Karena kan banyak juga Pengajar-pengajar palsu Dan lain-lain Dari zaman dulu juga udah begitu Termasuk gua juga Nah kenapa gua sekolah teologi Padahal gua tidak mau jadi pendeta Ya karena kan gua diundang kotbah Waktu itu gua merasa Diri gua juga tersesat Makanya gua sekolah Karena kalau gua tanya sama Teman-teman pelayanan gua Selalu dibilangnya Semua itu misteri ilahi Udah taat aja Nah gua gak bisa Gua butuh Tolong dong ajarin gua Makanya gua mau sekolah teologi Kenapa gua baru ambil sekolah teologi Karena bini gua tuh orang yang ngeroh banget Dan dia tuh takut gua jadi Orang aneh Setelah kuliah teologi Jadi istilah gini STH Itu sekolah tinggi hati MTH adalah makin tinggi hati Nanti papi sombong Jadi orang aneh Ngomongnya kayak gitu-gitu Tapi gua tuh maksud gua Mih Papi tuh sekolah teologi Karena kan papi ada Diundang kotbah nih Gitu karena Gua tuh merasa diri gua Butuh dibimbing Siapa yang mau bimbing gua Gitu Seperti itu Karena kayaknya gerejanya tuh Terlalu Terlalu kecil Untuk menampung Pertanyaan-pertanyaan Dia sih menurut gua Karena jawabannya adalah Ya Tuhan maunya gitu Ya udah-udah tertulisnya begitu Gereja mana? Iya Gereja dia Dia Yang sebelumnya ini Makanya dia mencari jawaban Di luar Dalam arti Jawaban Dan cari jawaban Di tempat yang tepat Gitu loh Bukannya berarti Tempat yang sekarang Tidak tepat Tapi gak bisa jawab aja Terus lagi Kan STT yang gua pilih STT yang diatasnya Yang penaungnya lah Gitu kan Di STT Battle Indonesia Gitu kan Itu kan masih satu Aliran lah bahasanya Beda ya berarti ya Ini Kalau saya STT Kingdom kan Kingdom ini petamburan Emang lebih kampung nih sih Kingdom ini petamburan Berarti Battle tuh Lebih diatasnya lagi Kingdom kan dibawahnya Oleh Pak Ronny Daud Beda aja Tapi sama-sama masih Under GBI lah kita berdua Sekolah tinggi teologinya Tapi kak Eco nih Kalau Sekolah teologi Tetep end upnya Gak mau jadi pendeta Apa gimana Tujuannya apa Kak Selain cuma ingin Mengetahui dan belajar End pointnya tuh apa Sambil ambil S2 Karena berfungsi sebagai Bawa sharing kotbah Oke Nah itu Makanya maksudnya Ya gue mesti Dibekali Nah kayaknya setelah Ini selesai kuliah pun IPAR itu dia kuliah Di STT Baptis Dia tuh panjang banget kuliahnya Bahkan setelah gue selesai kuliah Gue mau ikutin kelasnya Secara online Jadi gue dateng ke rumah Dia gue mau dengerin Jadi gue Bener-bener untuk Pembekalan diri sih Untuk sharing nanti Karena orang muda Betul Jadi jangan sampai Gue ngajar Tapi gue nyesatin orang Satu persen aja nyesatin Kalo udah 100 kilo Jauh banget perbedaannya kan Dosa itu kan Artinya meleset Bukan cuma sekedar Berubah dosa Ya itu maksud gue Oke Sekarang bertanya gini Kak Kalo misalnya kayak gitu Berarti harusnya Konsep PK Di dunia gereja tuh Harus di Kok manufernya ke PK ya Harus direkstrukturisasi Berarti Kenapa Kan Gue tau yang nanya nih Coba terusin dulu Banyak yang tidak sekolah teologi PK-nya Gede-gede Oh Jadi ada rate tertentu Untuk orang yang memang sekolah Dan tidak sekolah gitu Ya berarti kan Ini kayak perusahaan aja kan Maksudnya semakin tinggi gelarnya Pengalamannya harusnya kan Dibayarnya lebih mahal Secara profesional Karena tidak akan menyesatkan nih gitu Nah kan tapi ada Kalo dari indikasinya kan Berarti kalo lu gak belajar teologi Berarti mungkin aja lu meleset Dan akhirnya menyesatkan orang gitu Kak Berarti kan harusnya dibayarnya PK-nya lebih murah Betul tidak manual Karena kan tidak Lebih berpengalaman Tapi kan Barometernya gak cuman dengan PK Ya kan makanya gue nanya Maksudnya harapannya Supaya PK-nya makin gede gak S2 Gini loh Orang yang lulusan teologi pun Belum tentu dia Semakin baik Misalnya Nah itu contoh aja Orang yang Orang yang Orang yang tidak sekolah teologi Belum tentu juga Dia gak bagus Kecuali kalo dia menggali apa segala macem Kita juga gak tau Jadi makanya Lebih karena sih Ya PK ini dilihat dari sudut pandang apa Kalo misalkan ucapan terima kasih Kepada orang yang sudah melayani Ya silahkan-silahkan aja Kalo kayak cowo liat sendiri PK itu dilihatnya dari apa Supply demand atau Ini Kompetensi Banyaknya jemaat gak sih Biasanya kan Maksudnya Gede aja semakin gede PK juga semakin gede kan Maksudnya lu bisa bicara disitu Dengan jemaat 2000 Sama bicara hal yang sama Jemaat yang 100 Pasti PKnya beda dong Ya tapi kan Walaupun gerejanya lebih gede Mungkin kok Andre Harusnya tidak lebih gede Misalnya dari pendeta yang lebih terkenal PKnya Kan bisa juga Berarti kan rate-nya gak global Iya bener Rate-nya kalo gak global sih Kalo kita boleh pilih bahasa rate ya Variable-nya memang Tergantung popularitas kan Gak ngerti Tapi gak juga sih Ada juga orang-orang yang populer Kayak diundang ke tempat kita aja Dulu Raja Wali kalo bayar PK gimana? Lah Gimana maksudnya gimana? Raja Wali di Pademangan Bukan kan Gimana begini nih Maksudnya Variable-nya tuh Luas Gak cuma sekedar Ya makanya Gue tuh mau nanya kok Kalo dulu di Raja Wali Pademangan Konsep PK-nya tuh Variable-nya apa aja Yang jadi pengukurannya Pengukurnya cuma karena Dia melayani ke tempat itu Thank you Kesanggupan gereja lokal Kesanggupan gereja lokalnya segitu Tapi sama Semua pendeta sama Semua pendeta sama Semuanya sama Semua sama Oke berarti Kalo itu Cengli ya Kalo itu Cengli kan Tergantung kemampuan Tergantung Variable-nya banyak makanya Tapi pasti ada beberapa gereja Yang menerapkan Konsep Popularitas juga Maksudnya lo gak bisa ngomong Tapi pasti Tapi kita gak tau Gak tau Sebenernya kan kita ada yang tau pasti Iya betul Cuman kita gak ada yang Gak ada buktinya juga Pasti Kak Econ juga tau Cuman kita gak bisa ngomong aja Kak Andre juga pasti tau Gue kan kotbah di yud Bukan di umum Nah itu berbeda lagi Itu beda Kalo di umum mungkin lebih banyak aturan seperti itu Kenapa orang-orang yang kotbah di yud selalu bayaran lebih mudah Mudah lebih murah Lebih murah Kenapa harus lebih murah Di yud lebih murah Bukan kita generasi Joshua Musa tuh membelah desert Hanya untuk menyelamatkan generasi muda Oh iya sorry Kenapa desert Bacara-bacara Ngapain Ngapain Musa membelah desert Mungkin belum pernah dikasih tau Tapi kan ini adalah asumsi pribadi gue Asumsi pribadi gue menyelami Adalah ya pendapatan persembahan dari yud mungkin ya lebih kecil Berarti itu kan adalah pendapatan gereja kalo kayak gitu kan Iya mungkin bisa dibilang seperti itu Mungkin bisa dibilang Mungkin bisa jadi bisa dibilang seperti itu Jadi konsep ekonomi ya Iya betul tapi gak fair dong Maksud gue kan nih Gue fair kok itu menurut gue ekonomi jelas Sustensi Tadi beda Sensor lagi tuh Kenapa Sensor lagi Sensor lagi Kan gue akan coba masuk ke lu nih Lu kenapa tiba-tiba tinggalin gue Gue tuh gak mewakili diri gue Gak maksud gue Gue yang pura-pura jadi netizen Gak maksud gue adalah Gue ngerasa Kenapa orang yang sebetulnya Ya katakanlah kita ngomong umur lah Kita ngomong resumur lah Orang yang Gue quote by di depan orang yang umurnya sisa 20 tahun lagi Sisa umurnya 20 tahun lagi Sama gue quote by di depan orang yang Sisa umurnya masih 40 tahun 50 tahun Investasi kan lebih jelas ada di 40 tahun lagi Karena dia sudah ada pemasukan Berarti dilihat dari nilai ekonomi tok gitu Tidak ada yang tau man itu man Kok antara sebenernya tau Cuman dia gak mau jawab Nanti kita jawab di podcast live Masa begitu Tapi kalau misalnya kayak gitu Kita ngomong kayak gitu Mega church Nah ini Kadang-kadang kita berpikir yang Mega tanda kutip Secara jumlah ya Pasti PDI Lu ukur mega dari mana? PDI Dari PDI Kalau mega lu ukurnya apa? Pasti biasanya jumlahnya kan Ribuan Ribuan Emang apa definisi mega churchnya Emang apa? Iya jumlahnya kan Kadang-kadang malah Kalau pernah gue alami ya Yang jumlahnya lebih banyak Dengan jumlahnya yang Jumlahnya yang lebih sedikit Di dalam gang Bisa jadi Isinya lebih gede Yang lebih kecil dalam gang juga Oh di korup berarti Ini kita ngomongin arsi Kita bisa bikin donasi Gede banget Walau gereja kecil Oh Maksudnya kan mega church Maksudnya Bikin sih itunya Penghasilannya Kalau misalnya secara logika kan Ada 10 Ada 1 Ada yang ngomongnya 100 orang kasih 10 ribu Sama 1000 orang kasih 10 ribu Kan pasti udah lebih jelas Banyakan yang Ya mungkin operasionalnya juga Mereka gede juga Kan kita gak tau Bener-bener Pembagiannya bagaimana Ya setiap kepengurusan Pokoknya tuh Kalau mega church itu Definisinya ya By Hartford Institute of Religion Research 2006 ya Minimal Itu minimal 2000 peserta Yang Congregation Setiap minggu Oh 2000 2000 udah mega church Oh iya iya Kita masih jauh banget ya berarti ya Perjalanan Emang mau jadi mega church? Oh jelas dong Kita rencananya memang ingin menggulingkan Enggak emang di mata Berarti kalau nanti jadi mega church RMC Yang wali mega church Yes Kalau nanti ini akan kita singkirkan Akan kita kudet Enggak loh Justru jadi gembala senior Oh iya bisa Yang biasanya perlu di kursi roda Ya dia punya kaki banyak gitu Kursi roda Udah ngeri tanda tangan aja Enggak Berarti emang kenapa Kenapa maksudnya kueco nanya Emang ini lu mau jadi mega church? Emang di mata kueco buruk? Iya kenapa memang orang gak boleh jadi mega church? Eh banyak ini disini loh PRJ Coba Kita kan gak sekolah teologi ya Kan ada berdua sekolah teologi Dan kita suka mega church loh Gue suka dateng ke mega church Enggak sih gue gak suka rame Gue Raja Wali 60 Raja udah gak nyaman gue rasanya David nyumpain gereja kita sepi loh Malah rame ya Tapi malah rame Aduh Gue kalau sekarang udah rame kok Tadi kita tuh jadi space bangku aja banyak Jadi kalau duduk dimana aja bisa Sekarang tuh kita mesti milih-mili duduknya Bener sekarang Kayak ditunjuk sama Asya Jadi lu puji Tuhan apa gak dengan kamu itu? Enggak sebenernya Karena pendetanya dulu Caputnya puji Tuhan Pendetanya sih puji Tuhan pasti Gak ada makin banyak uang jemahatnya yang dimakan soalnya gak Jadi kalau kita nih sebagai jemahan Apakah boleh sebercanda ini disini? Boleh dong Lu sepenuhnya makin banyak udah mulai ngeting-ngeting persembahan kan Iya 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 Dulu gak ada Dulu gak ada Enggak gue balik lagi ya ke mechas tadi Kenapa? Oke Enggak gue berdua tuh tidak sekolah teologi Hmm Tapi kita paham teologi Gue teologi Dede sekolah teologi juga Enggak perlu paham teologi tiba-tiba Gue sekolah Kristen Oh iya 6 tahun Gue punya kan Tunggalika Tuna Sunter Oh Sunter Iya kan kerani banget kita wisdom loh tiap pagi Anak gue gue masukin Tuh iya pasti Kristen banget Nanti pasti masa depannya kayak kita-kitalah Wih Jangan sampe Jangan sampe Kenapa kalau gak mau gitu Jangan sampe Enggak tapi maksud gue Kita kan bukan orang yang teologi nih Dibu2 orang teologi nih Apa plus minusnya di mata orang yang sekolah teologi Punya megacers Atau orang yang bergerja di megacers Plus minusnya apa emang ya? Yaudah gue secara pribadi ya Secara pribadi Sebelum sekolah teologi Dan sekarang sudah sekolah teologi Ada satu buku tuh Christian Ashworth Tentang Natural Development Church Dia ada 8 ciri gereja yang sehat Nah salah satunya tentang hubungan itu Hubungan yang penuh kasih Nah menurut gue Ini pendapat gue pribadi ya Pendapat gue pribadi ya Jadi kalo Kalaupun nanti gue jadi gembala gitu kan Kalaupun misalkan gue diizinkan Tuhan dipanggil jadi pendeta Jadi gembala Gue akan batas sih Jemaat itu 100-200 orang sih Atau berapa kepala kuat gitu Jadi maksudnya Gimana mau gue mau punya Menyentuh hubungan penuh dengan kasih Dengan seribu orang Apakah mungkin Karena waktu setiap orang tuh sama Satu kali 24 jam Jadi maksud gue Seperti itu sih Maksudnya Itu pendapat gue pribadi Jadi Gereja yang sehat tuh Ya pendapat gue pribadi tuh Seperti itu Tapi gue gak tau Apakah Sebuah megachurch itu Bisa mengelola itu kah Jadi istilahnya Ada cabang-cabang Atau gak komsel-komsel Yang hubungannya tuh Tetap dekat Jangan sampai meninggalkan Hubungan penuh kasih itu Salah satu indikatornya Jadi indikator megachurch Semungkinan adalah Tidak sehat Bukan Susah untuk maintain Yang untuk itu Untuk bangun hubungan Kita bilang Challenge-nya itu Challenge-nya Tapi how to solve challenge-nya Kalau kayak gitu Itu komsel Ya manajemen gereja itu Yang perlu dipikirin Karena ini kalau kita bilang Jumlah banyak Di jamannya rasu-rasu aja Petrus sekali kotbat 3000 orang bertobat Lu bayangin How they manage itu 3000 orang itu Tiba-tiba Tiba-tiba Datang Datang 3000 orang itu gimana Tapi kan kita ngomong bertobat Sama maintain Beda Kalau bertobat kan kita Ngebalikin orang doang kan Kalau maintain kan kita Mesti ngejagain dia Tapi kan panggilan Tuhan Tuhan kan memurid kan Pergilah Jadikan semua bangsa Jemaatku kan gak gitu Jadi murid Jadi murid Goalnya gereja yang sehat itu Salah satunya adalah Menciptakan murid-murid Dan itu kata kerjanya Imperatif loh Wih ngeri Tapi kata Don Ditan Alkitab kita sekarang Tuh udah bukan loh Katanya udah beda-beda Alkitab ini Kau sebastian Itu biar si Koko Antungnya Karena di kepala gue adalah Gue sependapat Sama Koeco Maksudnya Ketika lu Seorang diri Lu punya jemaat Seribu Dua ribu Kalau udah gak seribu deh Lima ratus aja deh Gue gak yakin dia tau Semua nama orang-orang yang Lima ratus itu Ini udah Gimana caranya dia bisa Mengasihi Bisa Kasih sesuatu yang lebih Ke jemaat-jemaatnya Di saat dia gak tau Orangnya itu siapa Dia ketemu di jalan nih Dia gak tau jemaatnya Sama-sama bibubur sama dia Dia gak bisa Gak bisa ngomong duluan aja Gitu Karena dia gak tau itu jemaatnya Menurut gue Kalau bicara akses Antara gembala ke jemaatnya Udah pasti Ada challenge disitu Tapi dulu juga Musa waktu mimpin bangsa Israel Dua juta orang Yang konseling sama dia Langsung loh semuanya loh Sampai berhari-hari capek Akhirnya Mertuanya Yitro Ngomong sama Musa Lu gak bener Gak sehat begini Jadi istilahnya lu Mesti tunjuk pemimpin seribu Pemimpin seratus Pemimpin sepuluh Kalau gue gak salah ya Kalau angkanya salah-salah Nanti di cek sendiri Dan di koreksi gak apa-apa Jadi istilahnya akan ada Pemimpin-pemimpin yang lebih kecil Lebih kecil-lebih kecil Sehingga semuanya itu Bisa diakomodasi Kalau perkara makin berat Baru naik level Iya Kalau dia gak bisa pecahkan Naik ke atasnya Kalau gak bisa pecahkan Akhirnya naik sampai Musa Kalau gak bisa dipecahkan Makanya PR gereja kan Memuridkan tujuannya itu Jadi banyak pemimpin-pemimpin lain Gitu loh Selain pemimpin utamanya Tuhan Yesus pun itu kan Sengaja pernah berkotbah tuh ya Sampai murid-murid meninggalkan dia Karena pengajaran ini terlalu keras Terlalu keras Tapi dia muridin 12 Jadilah Sebar ke seluruh dunia Sebenernya plus lagi Paulus sih Iya Jadi ya Kalau dibilang megachurch Secara jumlah oke Tapi PRnya abis itu Challenge-nya Kalau gue bilang ya Pasti bagaimana orang-orang Yang ikut di dalamnya Bener-bener Devoted memang Mau jadi murid Yesus Sementara eksesnya banyak tentunya Apakah ada orang-orang Mau cari pelayanan Cari panggungnya ya pasti Kan kalau semakin banyak orang Semakin besar Peluang-peluang juga Gitu sih Iya sih Berarti sebenernya megachurch oke-oke aja dong Karena Musa juga megachurch Lu anggapannya Tapi kan tergantung siapa yang manage kan Dan gimana manajemennya sebetulnya Kalau misalkan gue Kan tadi Gue sebelum on camp Udah ngobrol sama gue co Kayak menurut dia Ada apa namanya tadi Tujuh apa Tujuh pilar Pilar ya Apa delapan sih Tujuh gunung Oh tujuh gunung Maksudnya di setiap orang tuh Ada kayak panggilannya Ada panggilan gereja Ada panggilan Bisnis atau marketing Atau apapun lah ya Art and media Bisnis B C Church D Development of the poor E Education E-Family 7 G-Government Dan itu di setiap gereja Pasti punya tujuhnya Bukan Bukan Tapi gimana Mau di setiap gereja Maksudnya Ini teori orang aku takut Bukan Teori itu Orang itu Terpanggil Untuk di pelayanan Di bidang-bidang itu Bukan cuma di C doang Di church doang Misalkan Katakanlah lu nih Aldo Rivaldo Santosa Lu disuruh pegang komsel Lu bisa gak? Bisa lah Ah lu mah Beb Gue sama Gue sama Gue aja ya Harusnya gue aja ya Gue nih Gue adalah orang yang Lumayan sebel ditunjuk Jadi ketua komsel Karena menurut gue Gak semua orang bisa Kayak gitu Memang betul Nah Kalo maksud gue adalah Kalo di tujuh-tujuhnya itu Di gereja itu Ternyata gak ada orang Yang punya hatinya Di church itu Ya gimana dia bisa manage Seribu orang Lima ribu orang itu Betul Kalo misalkan di gerejanya itu Katakanlah sedikit sekali lah Orang yang punya Leadership gitu Iya leadership Atau gak Yang bisa komsel Yang punya hati buat Lu udah masalah apa Ngomong-ngomong Gue juga gak bisa Gue pengen tolol-tololin orang Kalo misalkan dicerita ke gue Kadang-kadang Jadi kayaknya Harusnya Kalo kita ngomong secara Quantity ya Gue yakin pasti gak balance Pasti Kalo kita ngomong kayak gitu Tadi konteks saya bicara ini kan Gak semua orang Lini pelayanannya kita bilang Di gereja Ya kan Gak semua orang di pelayanannya gereja Bisa jadi kayak Aldo Seperti kita pernah bahas Atau kayak Manuel Memang pelayanannya ya di media Itu maksudnya tadi Itu kan 7 spirit itu kan Jadi pelayanannya ada di art Ada di media Ada di government Dan lain-lain Dan memang pelayanan itu Gak cuma di gereja Siapa bilang pelayanan cuma di gereja Tapi kalo dalam konteks Melayani di gereja Ya pasti ada orang-orang Yang memang terpanggil Punya karunia Minim-minim Karunia gembala kan Kita ngomong gitu Ada jawatannya juga sebagai penginjil Dan lain-lain Itulah yang akan memanage Yang dalam circle 7 ini Circle gereja Betul man Jadi istilahnya Orangnya pasti minim Betul Makanya The leader mesti spot on gitu loh Kira-kira ada semua nih Harus yang paling tepat Iya Itu juga Banyak lagi Indikator-indikatornya Banyak lagi indikator-indikatornya Supaya menunjuk dia Ya pelan-pelan Tapi minim-minim semuanya sih Pasti Mulai dari yang ada dulu lah Gak mungkin dari yang gak ada Kita adain kan Yang udah tertanam dulu Kita coba Kalau memang gak cocok Berarti kan dinamika itu Bisa Berkembang Gitu istilahnya Ya masuk akal sih Berarti kalau kayak gitu Jadi gak semua orang harus Melayani di gereja Kalau ada Maksudnya sampai semua orang Harus melayani di gereja Wah gimana penghidupannya Gimana keluarganya Itu juga hal-hal-hal di luar sana Lagian siapa yang jadi Garam dan terang Di luar Itu kan tugas Kita Dapet uang Itu dari kerjaannya Ko Eco Wih Berkesan Ya lu kasih juga dong Gaji pertama lu Bonus agak lain Ke Ko Eco Buat sulung Buat sulung Nandu 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 Gak lah Gak usah lah Itu mungkin Tukas gereja aja itu mah Emang lu mempelitai aja Eh gua nikah juga Lu mempelitai Ko Eco weonya Bentar nikah Lu weonya kok Iya Aduh Gokil doi Bayarnya lu nasepikan Belum bayar Belum bayar Ntar dia pake Bahasa udah lunas Di kayu salib Wah Udah lunas di kayu salib Ntar Tuhan bayar ya kok Gitu Ntar Tuhan bayar Tuhan gantikan kok Segala jeri Jeri paya ya Tadi turunin ke anak-anaknya juga Eh temen-temen semuanya Tuhan gantikan ya Ya rubut tadi rumahnya Nggak Ngetin manual nih Gere-gere Bending manual Soalnya dia mau ditembak kok Jadi itu udah on cam lu sih Belum on cam Belum on cam Gak usah Jangan loh gila lu Tiga juga Yang itu jangan dong Hubungannya sama saat itu Iya juga Nggak gua inget Gua pertama kedapet uang itu Adalah dari beliau Bahkan dia juga yang ngajarin gua Untuk ngobrol Ngomong di depan orang banyak Dia ngajarin gua ng MC Ngajarin gua public speaking Itu dia gitu Jadi gua Umur SMA kayaknya ya Kuliah SMA kuliah tuh gua dibawa outbound Ke perusahaan-perusahaan gede Karena muka gua tua kan kebetulan ya Jadi dia tuh gak tau Kalo gua anak SMA Anak kuliah gitu Dan gua nge-briefing kan Nge-debrief Orang-orang di atas kepala gua gitu Jadi kayak Atas umurnya maksudnya Eh atas kepala Atas umurnya maksudnya Atas umurnya Jadi gini nih Jadi gua belajar Sama dia Sampai sekarang menurut gua Sampai hari ini gua masih belajar sama dia Nah Ini kan peran gereja yang bener Menurut gua begitu Iya maksudnya gitu Tapi kan Walaupun sekarang gua beda gereja sama dia Karena maksudnya adalah Gua tuh tertanamnya sama orangnya Bukan sama gerejanya Iya Berarti Tapi bagus banget pengajaran GMS Koacow jadi bisa nyebar-nyebarin kebaikan kan Iya kan Dia belajar bukan dari GMS do Kan dia gerejanya di GMS tadi Iya Berjemaat Tapi kita bahas kehidupan berani Koacow nih Apa? Eh Koacow lagi Koacow Muatliacow Muatliacow Ini ada disini nih Coba mana buka Caru nih katanya kehidupannya nih Bandel loh Katanya gak lebih kaya dari istrinya kata Manuel Maksudnya apa tuh kok? Iya maksudnya Gue gak ngomong gitu Ntar dulu nih Gue gak ngomong begitu Gue gak ngomong gak lebih kaya dari Gue bilang Bisnis bininya lebih sukses Iya memang kalo itu kan Tapi gue gak bilang Apa bedanya gue simplify aja? Lebih jahat dulu Kayak gitu Kayak Gue punya Oh yaudah Koacownya aja udah confirm Iya Tapi maksud gue Jangan bahasnya jangan begitu Maksud gue Lo harus dihalus lagi Sorry Koacow Kita cut Jangan di cut Gue cuman gak enak sama Netizennya doang Amo Koacow gak? Tapi Koacow Ini kan selalu menjadi Pertanyaan menarik Saat Suaminya tuh Lo tau kasus Ria Ricis ya? Iya Sama Tegurian ya Ini juga sama nih Mirip-mirip Klasemen dan Tapi kan dia cerai Iya konfliknya cerai Iya kan gak ada yang tau Jalan Tuhan Tapi kita gak boleh mengetahui Tuhan Aduh Tapi indinya Indinya mah bubar Gak banyak banget ya Di dunia keartisan kita lihat Gosip-gosip tuh pokoknya Kalo suaminya jarang yang kerja Dan segala macem Pasti konflik Sebenernya gak usah keartisan lah Banyak lah di sekitar kita Yang kayaknya istrinya Lebih gede daripada suaminya Jadinya lebih Oh iya lu sama Vilis juga ya? Iya gue juga sama Vilis Jauh-jauh amat gue Ngomongin loh Gapain lu Gapain lu Gapain lu pacong Harusnya di luar Udah gampang itu Iya sebenernya Terus ditambah lagi Pekerjaan Tuhan Kayak ko Andres Kita udah sempet nanya Sama Cimear dan segala macem Itu udah panggilannya ko Andres Nah kalo ko Aco sendiri tuh Menanggapi bahwa Saat wanita tuh Berada di atas pria Kadang-kadang Ada sebuah istilah sih Ko Aco Biasanya kalo cowok Beliin istrinya segala macem Tuh gak pernah diungkit Anggap memang sebuah kewajiban Tapi saat istrinya Memenuhi beberapa Kebutuhan cowoknya tuh Entah diungkit-ungkit gitu Ada istilah kayak gitu Nah akhirnya sampe timbulnya Perpecahan kadang-kadang Kalo sudah gapnya terlalu tinggi Nah kalo ko Aco sendiri Bagaimana menanggapinya Di rumah tangga Kalo udah tau nih Bahwa istri Pendapatannya lebih tinggi Oke Jadi begini Yang pasti Keuangan kami gabung Gitu ya Walaupun kami ada Bikin pisah harta Itu karena Ya kebutuhan tertentu Tapi lebih ke arah Kalo kami ada Dapet untung Dapet untung Kita jadikan Jadi satu Rekening bersama Pake bersama-sama Tau bersama-sama Jadi kita Uang tuh gabung Waktu Gue pernah di masa-masa Sebelum covid pun Gue sempet Apa namanya Rendah diri Gue bilang Aduh Mi Pendapatan gue Lebih kecil Jujur gue malu Tapi puji Tuhannya Bini gue sih Gak apa-apa Waktu itu gue sempet kayak begini Gara-gara gue ngejar passion Pendapatan gue kecil Apa gue kerja lain Yang dapat untungnya lebih gede Tapi bini gue tuh Bisa mensupport gue Gak apa-apa Tapi tetep disana aja Kita ada disini Kita sama-sama Gitu Jadi maksud gue Istri puji Tuhan Gak masalah Dan mendukung Sampai hari ini Justru jangan sampai Gue malas-malasan Di rumah saja Nah terus Kalo Tentang apa lagi Dan berjalanan Kesini sih Gue sempet Itu kan dari bini Gue minta konfirmasi lagi Ada namanya Bang Jambrong gitu kan Walaupun dia dari Gereja Abolof pun Tapi kalo kami outbound tuh Dia termasuk yang seniornya Gue pernah curhat juga Sama dia Bang gue begini-begini nih Gimana nih bang Gitu Nah tapi pertanyaan si abang tuh Maksudnya Lu masih kerja Kerja Oke Lu Apa tuh Lu hadir gak buat istri Dan anak lu di rumah Ada juga Lu pelayanannya gak pelayanan Yaudah Lu udah berfungsi Dan istri lu tidak masalah Ya Ya kenapa Tuhan buka pintu yang lebih besar Di istri lu Dan lu yang ambil keputusan Untuk penentuannya Seperti apa Jadi ya so what Udah tetep lah berjalan Jadi maksud gue Gue anggap itu sebagai konfirmasi Dari bini gue Dari orang yang gue anggap senior Aman Ya terus gue jalanin sampe hari ini Dan tidak ada masalah gimana sih Aneh banget deh Maksudnya dia jemaat di GBI GMS Tapi dengerinnya Abahalov Iya aneh Aneh kan harusnya kan Kalo kok gak minta pendapat dari orang GMS Kan beda Beda pilar itu sebenernya kan Ada ini kan tadi lagi cerita Soal istrinya tiba-tiba bisa belok sih Abahalov tuh Mbak Jambroh gak ikutan di GMS Iya kan Mbak Jambroh Iya tapi itu Bukannya kakek-kakek Kau beloknya kesih Iya bener Itu di luar lu Ini warna kudul ya Besok kan bisa kesih Wow disini masih hati-hati lu Memang Pasal berlapis Kayak pun perlu pengalaman beberapa season sih Oh iya Aneh banget ya kan Iya Seminggu ke GMS GMS Minta sekarang lagi Bajambrong Abahalov 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 Ganggu lu Ganggu Bajambrong Ya masalah Kalo gue tanya ya sama Yang percaya lain dong Ini kan biasanya sama-sama tubuh Kristus Masuk gue lu ganggu Bajambrong Orang Bajambrong Lu nanya-nanya dia Tapi emang seharusnya Emang Maksudnya Kan kita Kita orang agama Kristen ya Kita sama agama Kristen Kalo misalnya kita nanya sama gereja lain Sebenernya gapapa ya Ya gapapa Tapi berarti ada yang mengotak-otakan ya Kita kalo kesini harus Sesama gereja gitu berarti Maksudnya Dulu gue sampe pernah ya Pada jamannya Gue ngumpulin Warta gerejanya Stepentong Gue bacain Dan itu bagus banget Maksudnya Gue kaya lagi haus-hausnya Dan di Warta Jemaatnya tuh Yang masih ikat Bagus bagus Gue bacain Makanya gue seneng banget Bahkan gue sampe pernah Sekali gue ajak bini gue Untuk ibadah di Gereja yang Stepentong Di apa namanya? Di Kemayoran Kemayoran tuh ya Kuba biru itu loh RRI apa ya? Cuma balik lagi Bini gue Aduh Mungkin Rasanya beda banget Akhirnya bini gue Aduh kayak masanya belum ibadah Belum selesai nih Yaudah akhirnya pindah ke Ada GBI CK7 Untuk kami ibadah ini Yang GK Kemayoran Karena bini gue lebih cocok yang Mungkin Mega church-mega church Lampu-lampu Meriah gitu ya Bini justru gak gitu Itu CK7 tapi Iya sih Saya gak akan Terima kasih Kayak penda ke Kayak penda ke Kan ada Raja Lodicharch Belum ada Belum ada Ada GBI Suntermol Kalau itu Raja Lodicharch Susah masuk-masuk gang gitu Iya Agak repot Kita belum lahir waktu itu Oh gak suka gereja ini dalam gang Jelek maksudnya Gereja gue juga di Gerejanya juga dalam gang Dalam Sekarang juga dalam gang Mending kita gak digang Tapi di daerah pabrik Ban gue tuh kena asfal Sampai ganti Gara-gara ke gereja Kalau ke gini udah dilempar Pake sepatu mau gembalanya Sabar banget ya Sabar Tapi maksud gue emang seharus sih Kita tuh bisa belajar dari siapapun Kenapa kita harus mengotak-gotakan Betul Kita lu dari gereja sini Lu dari gereja sini Kenapa sih lu gak Lu mau denger cerita gue gak Lu masuk dulu di gereja gue Gitu-gitu buat apa sih Kan lu bisa Kayak tadi Mbak Jambro diganggu Mbak Jambro Orang abah lo Dia gereja di GMI Di GMS Tapi bisa ngobrol Dapet saran Dapet masukan Dari orang Ya boleh aja Boleh aja Karena kata Gak benci sama orang yang gak bergereja disini Gitu Lu panggak lo Gini-gini deh sering nontonin ya Gue pengamat Oh pengamat Tapi udah nonton kan Sensor lagi ya guys Gitu-gitu Jadi gak apa-apa Ada tembok doa dia Serius lu? Ada Lu gak ada tembok doa Anaknya? Anaknya ada tembok doa Tembok yang ditempelin Jadi dia doa bangsa-bangsa Terus ada logo gerejanya Ya gitu Kenapa sih? Ya bagus Orang punya tembok doa Bagus Gue lagi nunggu nih Apa nih? Bagus-bagus Bisa masuk kan? Makanya bagus Bagus-bagus Itu menginspirasi loh Jadi Orang tuh bisa melihat mimpinya terus Hah? Iya Iya maksudnya Mimpi memberkati bangsa-bangsa Kocok Gak ada yang salah Tapi kalo kita ke rumahnya Doa disitu juga boleh gak sih? Udah kayak Pengen nyatu dong mimpinya Boleh gak? Pengen nyatu dong mimpinya Habis kalo dia kan orang kaya Kalo yang susah-susah Pas nempel Cate lepas Dia titipin di arah Nusani ya Tolong didoain Titipin tempelin Tempelin gitu loh Iya kan Aduh udah bingung Lu mau ngomong apa gitu Tapi kalonya Cok Intinya Dalam pelayanan anak muda Sebenernya seru banget lah Kan kayusak juga fokus Di anak muda ya Lagi banyak lah yang fokus Di anak muda Kenapa memang Anak muda tuh Sebegitu pentingnya Dalam pelayanan Koeco sekarang? Seberapa penting Seberapa penting Kenapa Koeco memilih Anak muda? Padahal banyak banget Yang fokusnya tuh Lebih ke ibadah umum Dan segala macem kan Orang lebih mateng lah Orang lebih mateng lah mungkin Nah kenapa Yud dan agendanya Koeco tuh Apa untuk Yud Di Masa-masanya Koeco Mengebalahkan mereka Oke Waktu gue bertobat Dan disuruh Senior gitu kan Untuk cari panggilan Tuhan Nah gue doa Terus gitu kan Dan waktu itu tuh Waktu lagi pelayanan Retret anak-anak muda Gue dapetin banget Dua kata Maksudnya gue Eko Saputro Hidup untuk Dua Pendidikan sama anak-anak muda Audible nih Semenjak itulah Panggilan itu Makanya gue tetap Mau melayani Anak-anak muda Berapapun PK-nya Tidak ada PK pun Juga tidak apa-apa Kayak contoh pernah Diajak pelayanan ke Lampung Utara Sama temen gue Beda gereja Oke gak apa-apa Gue ikut nyetir Capek-capek Berapa hari Ngeluarin duit Iya ya Gak dapet duit Enggak Tapi Itu namanya sekolah pengijil Jadi pas lagi liburan Malah anak-anak tuh Kayak retret Anak-anak di Lampung Utara Yang gak mampu Yaudah Kita bagikan firman Tuhan Kita layani Jadi maksud gue Gue based on Dari memang Panggilan gue Yang gue dapetin secara spiritual Itu Makanya gue tetap kekeh Melayani di bidang Seperti itu Makanya gue pun Ya udah Gue tidak perlu mengejar Tanda kutip Karir gereja Supaya bisa masuk Ke ibadah umum Karena panggilan Tuhan Bagi itu gue adalah Pendidikan dan anak muda Gitu Yaudah cuman based on itu aja Nah terus kalo dibilang Kenapa anak muda Kalo secara logika ya Ya mereka ya tadi Yang manual bilang Maksudnya kan Lebih muda Umurnya lebih panjang Nah ini generasi penerus Ya mungkin kalo Alasan tambahannya Ya itu sih Berarti kok Eco gak akan ke umum ya Karena lu dekert tadi Karir gereja bro Iya Karir gereja Wah apa Jadi ada jenjang ya tuh Ini pelayanan Tuhan lo Ada jenjang ini kejar Gak ada karirnya Toy-toy Gak jauh lagi Gak jauh lagi Gereja umum Kalo mau undang pembicara Pasti mesti dicari Track recordnya Kalo pengalaman sudah ada Pasti kan lebih aman juga Berarti anda berdua Karirnya kurang bagus ya Maksudnya Karena tidak diundang Di gereja Gereja besar Track recordnya Berarti masih kurang bagus Versi mereka Versi mereka Oh versi Oh versi Versi Kalo Eco kan gak mau di umum Iya kan track recordnya Yang tidak ada Karirnya Yang tidak dibangun Gak tapi gue berharap Lo tetap ada di gereja Anak muda aja sih kok Oh iya iya Lebih cocok Daripada di umum kan Walaupun bencana gue Sudah kagak masuk sih Udah gak masuk Tapi tetap lucu kok Buat lu Yang gue udah mulai gak muda juga Gue pernah Pernah WL di gereja Ko Eco dulu kan Apa lu gak WL Dulu gue kan Di gereja gue mana Yang gue hidup Pernah sekali WL gak mungkin Singer WL pernah sekali Singer juga pasti Makin mati kan Nggak mungkin apa Ibadah umum gak mungkin Natal Natal Pernah sekali Amat Benat Beren gitu-gitulah Terus Singer doang kali Enggak WL Ibadah Yud Napa ngepercaya bangsa Soalnya jelek banget Ibadah Yud Sekolah minggu balik Ibadah Yud Nggak Ibadah umum Nggak mungkin Ibadah mandarin Tadi CK7 Nggak dengerin dulu makanya Jadi waktu itu tuh Kayaknya tuh Mau ada Cobain Anak-anak muda semua Pemain musiknya Sama WL-nya gitu Ngari GB Widuri Brian Natal Yud take over bahasanya Brian Bernard Untuk jadi pemusisi Oke lu jadi WL Nggak mungkin Dengerin dulu makanya Terus gue ngomong Gue ngomong kan Biasanya nama Yud ya Gue ngomong jadi temen-temen Ada yang nyeletuk Temen-temen gue bukan temen lu Gitu Gue nggak bohong Ada yang nyeletuk Begitu Jadi karena gerejanya udah agak senior Ketika gue panggil temen-temen Dia bilang Temen-temen gue bukan temen lu Ya emang juga gue buat temen lu Tapi kan gue cuma mau mau keluar Kenapa gue ngomong Kenapa gue musik temen lu Lu bilang lu bukan temen gue yang lain Lu cek ga emang Lu juga kepedean Jadi ribut abis itu keluar Tapi kan memang satu sisi etika Kalau pimpin pujian Pasti kalau audiensnya bapak ibu Ya bapak ibu Kalau anak-anak Eh temen-temen Kebiasaan Jadi di Yud itu gak Biasaan Kalau pasang So asik Kalau di Widuri sih memang Umur senior itu Iya Makanya Berarti yang lu Yang lu datengin tuh Yang umur 40-an gitu Iya Gue masih SMA berarti tuh SMA apa kuliah gitu Terus gue dateng kesitu Gue panggil temen-temen Ya gue juga tersinggung Kalau gue jadi jemaatnya Eh gue juga panggil temen lu Gue juga gitu Tapi gak salah dong Gak salah Dia aja pak Karena mukanya gak enak Iya Kalau kita yang ngomong Mungkin beda loh Betul Iya bener-bener Kayak mau lu jadi temen lu gitu ya Kalau Males orang Gitu loh Berapa durasi gitu Oh 45 Cukup lah ya Udah cukup Udah capek juga Tapi kalau enggak kasih Kita value penutup Sebagai kita kan juga Masih yang anak muda lah ya Dan gereja kita jemaat juga Dewasa muda Bisa dibilang ya ko Andre Dewasa muda Di gereja kita tuh Yang paling senior Berarti cuma mamanya ko Andre Oh iya Misalnya muda sebuang Fakta umurnya lah Oh dibawah 40 Paling muda Paling muda Joshua ya Ya mungkin Sembilan belasan 18-19 kali ya Ada sekolah minggu sih Sekolah minggu ada ko Jangan dihitung gitunya Kalau kita umumnya aja Belasan ya Ada belasan ya Jadi memang generasi muda itu ya Pilar bangsa Kita udah tau juga istilahnya Dan hari ini Kalau banyak orang gak mau handle Gue sih malah kaget ya Karena Generasi muda ini masih bisa di molding Masih bisa di shape Maybe today they are student baby Tapi 5 or 7 years Kedepan bisa jadi Dia are leader gitu Tergantung bagaimana kita Memandang itu sih Tapi gak semua Untuk jadi leader kan kok Memang Maksudnya kita bisa memoles dia Di tajam di dunianya masing-masing Makanya sangat dibutuhkan Sebenernya orang-orang Yang berhasil di market Atau di dunianya masing-masing Ada di gereja Bantu memoles Anak-anak generasi ini Sesuai dengan Passionnya masing-masing Dan gak bisa Pendeta semua Pendeta kompetensinya Tadi siadu udah ngomong Kompetensi pendeta ya Tanda kutip alkitab Nanti kompetensi akuntansi Kompetensi yang dokter Yang mana Ya ada orang beda-beda lagi kan Gitu Jadi definisi menjadi kepala Bukan ekor tuh Bukan semata-mata Di gereja doang ya Sebetulnya Loh ya iya Banyak ya sebetulnya Nah ya iya Soalnya gue belum mikir Kalo semua jadi kepala Siapa jadi ekornya Nah Ya kan gitu kan mikir ya kan Maksud lo harus Ada yang lebih miskin Daripada lo Bukan harus Tapi kan pasti ada Daripada lo juga ada Iya kan Maksudnya gue udah jelek nih Pasti udah lebih jelek Daripada gue kan Itu aja Kalau itu jarang Gitu dikit Gue rasa lo udah Ujung ekor tuh Ya udah Gak ada lagi Di ujung sana Ini mau nikah loh ya Kalau indikatornya tuh Agak susah Jadi masalah deh ya Kepala ditipan Jadi kepala ekor Kepala ekor Kepala ditipan Masalah Untung gue gak baru-baru jelek Lama jelek nih Jadi udah baal Hei WTW Koeco kan WO-nya Pernikahan lo ya Iya Nah kita juga Akan open house kan itu Pernikahan lo Gak ada Gak ada mas Gak ada mas Apa open house Gak ada Itunya kok Apa pernikahannya Gak ada Gak ada mas Gak ada mas Gak ada Gak dibuka umum Gak 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 usah Gak usah Subscriber 13 ribu Banyak juga Lo tadi minta Koeco menutup Lo melaporkan Kompet lo Ini kolan dari tadi Enggak lo sosok tadi Ngasih-ngasih nilai Jangan jadi Itu ekor itu Setelah lulus Apa sebenernya Big dream lo Sebagai penutup Big dream lo Untuk anak-anak muda Sebenernya Kayak gimana Di dunia spiritual ini Apakah sampe Ke New York gitu Ngejar setan Exorcist Gak Ada sih Big dream itu harus Oh iya juga gitu ya Big dream itu harus Spiritual Iya Kalau kecil spiritual Terima kasih Nah karena tadi ada dua kata Pendidikan sama anak-anak muda Sebenernya anak muda Udah ketahuan Tapi pendidikan inilah Yang gue masih Masa pencarian Oke Nah maksud gue Pendidikan itu Gue sempet Memahaminya Untuk mendidikan Sekolah gratis Di Indonesia Wow Gue seluruh Indonesia nih Gue memahaminya Tapi kok Makin kesini Gue tidak ada Sangkut pautnya Untuk mendidikan sekolah Itu yang gue masih Terus mencari Masih terus Mengkonfirmasi Tuhan Tentang pendidikan ini Gue harus seperti apa Tapi intinya Lebih karena gue akan terus berada Untuk memberkati anak-anak muda Kalau dibilang closing statementnya apa Gue sih melihat Maksudnya gini Gereja yuk Jangan sampai Jangan sampai terlambat Maksudnya Anak muda nih Gak bisa dimengerti Ah udah lah Buang aja Jangan-jangan Maksudnya Ayo ini Generasi penerus loh Kalau mau ketemu Koecho Jadi dimana sekarang? Ketemu sama gue Iya Kalau mau ikut dalam pengajaran Koecho Terus kemana sekarang Anak-anak muda yang nonton mungkin? Gue tidak ada tempat dimana Gue tidak ada tempat tertentu sih Lu kira dia buka sektor Iya Gue buka sektor Ketan kali aja mau ngobrol sama lu Mas Orang gak boleh DM Instagram Kemarin kalau mau ketemu sama lu Itu gimana? Nah jujur gue juga selalu Gue pun tidak ada Akun media sosial pribadi Karena itu Komitmen gue pribadi lah ya Nah gue cuma ada di akun Facebook Sedangkan anak muda Tidak ada di Facebook Makanya gue mengevaluasi diri gue Gue ngelihat Kajusa Kancana Kalau mau touch ke anak muda Ya lu harus ada di media-media platform muda dong Betul Nah makanya itu ya Nanti bisa suruh Daryl Bayar Daryl Oh gitu ya? Ada 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 Timnya dia Timnya Pak Yusak Kak Billy Kak Jesse gitu ya? Iya semua pake si Daryl itu Terus ada target ya lagi Bisa dapet berapa ribu followers Gak usah sampai kesana mas Thank you Koecho ya Semoga anak-anak muda tuh Bisa bertemu dengan Koecho segera Karena aneh banget gak punya Instagram dah Iya Tolong lah punya Instagram lah Nanti sama Daryl Udah ada KPI-nya juga asik juga Tolong lah Tolong lah Sial Semoga bisa kotak juga ya di kerja kita ya Iya gak pernah ya Gak pernah Gak diundang ya? Gak diundang Soalnya karirnya kan masih Gak ada Oh bagi konten ini masih terlalu bawah Iya Tidak kelihatan Orang tuh kagak tau Tapi enak ngobrol sama Koecho asik Yaudah itu dia ngobrol-ngobrol kita sama Ardi Terwanda Gak banget bisa Ngobrol sama Stenam Comedian Dan ternyata gak lucu Kembarannya Tapi thank you Koecho sukses terus Semoga anak-anak muda bisa dapet impact banyak lah Dari kehidupan Koecho ya Semoga penghasilan juga bisa lebih gede nantinya WO-nya berhasil Tentunya dari pernikahan ini Pasti gak jadi portfolio yang bagus Merebangalya Merebangalya